Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Realme C63 4G dan ini adalah Infinix Note 40 4G. Harga Realme C63 untuk RAM 8 dan memori 128GB ini di Rp 2.299.000. Sedangkan Infinix Note 40 4G untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 2.499.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Realme C63 dan Infinix Note 40 ini. Sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Mulai dari layarnya, Realme C63 pakai layar IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Infinix Note 40 pakai layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1080 x 2436 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Infinix Note 40 udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Realme C63 pakai operating system Android 14 dengan Realme UI 5.0. Sedangkan Infinix Note 40 pakai operating system Android 14 dengan XOS 14. Lanjut lagi ke chipsetnya, Realme C63 pakai chipset Uni SoC Tiger T612 dengan GPU Mali G57. Infinix Note 40 pakai chipset Mediatek Helio G99 Ultimate dengan GPU Mali G57. Lanjut ke RAM dan memorinya, Realme C63 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori GMMC 5.1 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung 2 SIM card dan 1 memori micro SD. Infinix Note 40 pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak bisa menampung memori tambahan. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Realme C63 ada 1, kamera utama 50MP wide, kamera belakang Infinix Note 40 ada 3, kamera utama 108MP wide, kamera depth 2MP, dan 1 kamera AI. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Realme C63 support pengambilan video dengan resolusi 720p dan 1080p pada 30fps. Sedangkan Infinix Note 40 support pengambilan video dengan resolusi 2K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya, kamera depannya, kamera depan Realme C63 punya resolusi 8MP dan untuk pengambilan video support di 1080p pada 30fps. Kamera depan Infinix Note 40 punya resolusi 32MP dan support pengambilan video dengan resolusi 2K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. 960fps. Lanjut ke NFC ya, Realme C63 udah ada fitur NFC-nya, Infinix Note 40 juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Realme C63 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 45W. Infinix Note 40 punya baterai dengan kapasitas 5000mAh, dikasih charger dengan kapasitas charging 45W dan udah support juga untuk wireless charging dengan kapasitas 20W. Kesimpulannya, Realme C63 kelebihannya pakai SIM tray triple slot jadi bisa menampung 2 SIM card dan 1 memori tambahan sekaligus. Sedangkan Infinix Note 40 punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED. Punya resolusi layar yang lebih besar. Punya refresh rate yang lebih besar. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Pakai memori dengan tipe UFS 2.2. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya kamera depth 2MP. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera depan dan kamera belakangnya. Dan udah support wireless charging 20W. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Realme C63 dan Infinix Note 40. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.